Saudara sepekan lebih putra Rituan Kamil Emeril Kan Mumtaz yang tenggelam di sungai Areswis belum ditemukan. Pihak keluarga menyebut telah mengikhlaskan dan menyatakan Eril meninggal dunia. Dalam keterangan persi yang disampaikan pagi tadi, kakak Rituan Kamil Erwin Munirusaman menyampaikan pencarian Emeril Kan Mumtaz sudah dilakukan maksimal oleh otoritas setempat. Meski demikian, adik RK yang kini telah berada di Swiss ini menyebut pencarian Eril akan terus dilakukan dengan menambah anjing pelacak yang memiliki keahlian khusus. Tadi disampaikan oleh LB bahwa otoritas setempat sudah menggunakan pencarian yang memang spesifik untuk mencari jenazah. Oleh karena itu, Kang Emil dan Tehliya sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Kan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena tenggelam. Sepekan lebih sudah, saudara putra Rituan Kamil, Emeril Kan Mumtaz yang tenggelam di sungai Ar-Swiss belum ditemukan keberadaannya. Imbauan sholat goib dikemukakan Majelis Ulama Indonesia karena Rituan Kamil dan keluarga telah mengikhlaskan kepergian putra sulung mereka. Hingga kini, pencarian Emeril Kan Mumtaz atau Eril menjadi prioritas kepolisian Bernd-Swiss. Fokus pencarian di area Marzili hingga pintu air Enghald. Patroli juga dilakukan di area Swellen-Meteli hingga Wallenzen. Upaya pencarian juga didukung dengan dikeluarkannya Yellow Notice. Dalam surat yang diterbitkan Interpol pada 1 Juni 2022, tercatat nama Emeril Kan Mumtaz yang dinyatakan hilang dengan pemohon negara Indonesia. Atas sepolri yang berada di Eropa juga terus berkoordinasi dengan kepolisian Swiss terkait perkembangan pencarian anak Rituan Kamil. Wali kota Bern, Alec van Gravenbrit menyampaikan duka mendalam atas hilangnya Eril di sungai Are lewat sebuah surat kepada Rituan Kamil. Sang wali kota menambahkan bahwa kota Bern akan selamanya terhubung dengan Rituan Kamil beserta keluarga. Sementara itu di tanah air, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mengajak masyarakat untuk segera melaksanakan sholat gaib. Menurut MUI, sholat gaib dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar agar Eril bisa segera ditemukan. Menghimbau seluruh masyarakat muslim untuk melaksanakan sholat gaib. Kami malam ini langsung akan membuat imbauan ke masyarakat melalui Ketua-Ketua MUI mulai tingkat kota, bupaten, dan kecamatan untuk segera melaksanakan sholat gaib. Doa agar Rituan Kamil dan keluarga diberi ketambahan dalam menghadapi musibah juga datang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Ia mendukung upaya Rituan Kamil melakukan pencarian mandiri terhadap anaknya sebagai ikhtiar seorang bapak atas keselamatan anaknya. Kami selalu berdoa agar diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan kepasrahan ya. Dan beliau luar biasa menghadapinya dengan jiwa tulus. Beliau memang terus mencari, berusaha sebagai ikhtiar dari seorang ayah, tentu ibu, dan keluarga. Dan itu memang wilayah di mana kita harus ikhtiar. Meski pencarian terus dilakukan, upaya Rituan Kamil menemani pencarian sang putra terpaksa terhenti. Rituan Kamil harus kembali ke tanah air karena berakhirnya masa cuti Gubernur Jawa Barat pada 4 Juni. RK akan diwakilkan sang adik yang memantau proses pencarian langsung di Swiss. Keluarga kami yang sudah menyusul, sudah sampai di sana, bergabung dengan Kang Emil, bergabung dengan Teh Lia, dan kami hari ini fokus untuk melaksanakan rembuk keluarga, melakukan evaluasi atas keseluruhan langkah proses yang sudah dilakukan terkait dengan proses pencarian AERIL. Sebagai orang tua, Rituan Kamil dan Atalia tentu tak henti berharap menemukan keberadaan sang putra. Namun lewat sebuah pesan di media sosial, Atalia Sang Ibunda mengikhlaskan kepergian AERIL. Bersama anak perempuannya Kamilia Azhara, mereka bertiga bersimpuh pamit di tepi sungai AERIL. Real, Mama pulang ke Indonesia. Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah SWT, dimanapun kamu berada. Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.